Intro Oke guys, selalu semua Welcome back lagi di channel gue Pastinya guys ya, di channel The Felic TM Nah, oke guys Video kita kali ini, gue bakal Mengupdate tier list terbaru Di bulan Maret ini guys ya, jadi kita bakal Langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa Tekan tombol like dan subscribe nya Biar gue senjata upload dan hati gue pastinya Semangat tenang guys ya, nah Tier list kali ini, gue udah Buat lebih Kurang lebih sama sih ya guys ya Cuman disini gue bakal bahas Lebih simple aja, karena gue bakal Membahas yang penting-penting aja Gue gak mau bahas yang lebih Lebihnya lagi, karena Biar videonya gak terlalu lama guys ya Jadi kayak gitu, nah Sebelum itu kita bakal buka dulu nih Penghalangnya, baru kita bahas Jadi kita langsung aja 3, 2, 1, let's go, buka penghalangnya Nah Jadi Ini ya guys ya, tier list terbaru kita Di bulan Maret ini Tepatnya di tanggal 9 Maret 2024 ya guys ya Nah Jadi tier list kali ini Ada banyak sedikit perubahan sih Ya perubahan itu adalah 10% doang guys ya Nah Untuk Pembahasan pertama Kita bakal bahas untuk Yang di overpower ya guys ya Nah di overpower Tidak ada yang berubah Overpower Masih ada tiger dan juga arbiter Tiger dengan karakter bertipe damage paling tertinggi Di game ini Memang belum bisa diturunkan ya guys ya Kecuali mungkin nanti developer akan Memberikan efek adjustment Untuk si tiger ini Kemudian untuk tiger yang lainnya Ya maksudnya bukan tiger yang lainnya Tapi maksudnya Si arbiter Nah Arbiter Ini adalah karakter kedua Terbaik ya guys ya Di game ini Selain tiger Dia ini karakter tipe range Yang kuat banget Dia juga bisa ngerangkap Jadi dua tipe Yaitu DPS Dan juga support Itu yang bikin dia kuat banget Efeknya itu juga Bagus banget ya Ada peningkatan critical rate coy Jadi itu efeknya Bikin dia itu enak banget Dan itulah kenapa guys ya Dia juga termasuk karakter terbaik Nomor 2 Di game Rise of Heroes ini coy Jadi mereka belum bisa digeser ya guys ya Karena emang Karakter terbaik lah Di game ini coy Nah untuk selanjutnya guys ya Di tier SS ya guys ya Jadi tier SS Disini gue melakukan perubahan ya guys ya Dimana Ada yang naik nih sebiji Yaitu si Bal Alana Jadi Bal Alana Gue naikin ya guys ya Dari tier SS Ke tier S Karena Sudah saatnya gue naikin dia Karena gue sudah mendapatkan Experience terbaiknya ya guys ya Experience terbaiknya Gue udah dapet di akun gue Dan juga gue liat Kalian yang pake Alana Ball ini Di berbagai tempat Contohnya di arena Ataupun di VVA ya guys ya Nah Jadi Setelah gue simpulkan Akhirnya ya guys ya Gue memilih Untuk menaikkan dia Ke tier SS Plus Dari kemarin Tier SS doang Nah Alasannya simpel Carter ini Memang damage nya kuat banget Apalagi Kemarin kan Dia udah di buff ya guys ya Jadi buff nya dia itu Mengubah sistem Efek essence nya itu coy Dimana Kalau essence nya itu Mau turun Kalau yang lama Itu kan harus Di damage lah Ataupun di hit Orang sebanyak 5 kali Atau harus menunggu Selama 5 turn ya guys ya Jadi sekarang Dia udah beda Karena Selain dia harus di hit 5 kali Dan harus nungguin turn 5k apa ya 5 turn ya guys ya Minimal Dia sekarang juga cukup Bisa menurunkan efek essence nya Dengan terkena efek debuff Tapi efek debuff Yang harus dia kena Itu adalah efek debuff Yang Sifatnya itu Menurunkan HP ya guys ya Tentunya kayak bleeding gitu coy Mungkin efek-efek yang lainnya Kayak gitu guys ya Jadi Itulah yang bikin Sekarang dia ini Bagus banget Dan sekarang Efek essence nya Jauh lebih mudah Didapatkan Dan efeknya pun Bisa kita dapatkan Lebih cepat 2 kali lipat ya guys ya Jadi kayak gitu coy Nah itulah kenapa coy Dia naik ke tier SS plus Lagi pula Dia ini karakter Yang sangat bisa Ngegendong banget ya Untuk si Alanabal Karena damage nya Emang kuat banget Walaupun emang Efeknya harus nungguin dikit Tapi sekarang kan ada Debuff Jadi efeknya itu Lebih cepat dapetnya guys ya Karena efeknya Dia itu coy Yang bikin dia kuat banget Efek yang bisa memberikan Penambahan Final damage Itu sebesar 100% Itu udah gak Ngotak banget coy Damage nya Itulah kenapa guys ya Dia masuk ke tier SS plus ya Untuk sekarang Jadi kayak gitu Dan sisanya masih sama Tidak ada perubahan sedikit pun Masih ada si Aileen Yang versi Gini Natal Katila Yang versi Summer Rofi Natal Apa ya Anniversary Alana Atau si Flame Falcons Kemudian ada Skuler Ada si ini juga Si siapa nama coy Lupa gue namanya Nibloat Moon Ada si Gini juga White Frost Kemudian ada si Phoenix Yang versi normal Elin normal Dan juga si Alana Yang versi tank Yang itu yang SR Ya guys ya Nah Selanjutnya Untuk karakter Barunya nih Nah kalian pasti Nungguin ya guys ya Jadi Apakah Alasan dibalik Kenapa Dua karakter kita Sekarang ada di tier Ini coy Sekarang Untuk karakter baru Gue cuma taruh dia Di tier SS doang coy Nah Ada alasannya Guys ya Gue masukkan dia Ke tier SS doang nih Alasannya simple banget Mungkin gue bakal bahas Untuk si Kartila dulu nih Nah Jadi Kartila Ini karakter yang Jujur Sebenernya Potensinya bagus Cuman emang Agak dikurangi Dikit sama developernya Kemudian Yang kedua Karakter ini Di PVE Bagus coy Jujur Si Kartila ini Di PVE Bagus banget Termasuk gue ya Yang pake dia Karena kan gue kemarin Gacha dapet dia Bintang 5 Guys ya Nah Jadi ini karakter Gue liat Di PVE Bagus Banget Dia ini Bisa dibilang sih Bagus banget Buat di PVE Terutama di boss Boss Yang biasanya Efeknya itu Ada gini guys Apa namanya coy Ada efek kebal Jadi kalo misalnya Ada boss Yang kalian lawan Itu ada efek kebal Jadi Dia ini bakal Percepat proses Efek kebalnya Dari boss itu Hilang coy Itulah kenapa guys ya Dia ini Bagus banget coy Sebenernya Cuman Sekarang Permasalahannya tuh Di PVE doang Di PVE Karena si Tiger Masih berkeliaran Dimana-mana Jadi Ini yang paling Berbahaya Banget Jujur Karena Kartila ini Sekali di hit Sama si Tiger Itu bisa melayang Walaupun Sebenernya guys ya Efek sharenya itu Ke Ke ales kita Guys ya Nah Contohnya kayak gini nih Misalnya Si Kartila Ngasih efek share Ke gini coy Ke ales kita nih Nah Jadi Si Tiger musuh Itu kebetulan Nyerang Orang yang kita Kasih efek share itu Dan otomatis Sebenernya kan Damagenya itu Bakal langsung Masuk ke Kartilanya Nah Jadi Disanalah problemnya coy Karena damagenya Si Krofi Tiger itu Kuat banget Jadi Si Kartila itu Bisa aja Langsung mati Coy Terkena Efek sharenya itu Sendiri coy Itulah kenapa guys Itu yang paling Riskannya coy Riskannya disana Ada kemungkinan Si Kartila itu Bakal kena Efek sharenya sendiri Karena dia ini kan Efek sharenya Bukan Memberikan HP Kayak si Ini ya Siapa yang namanya coy Kayak si Shadowfish ya Jadi Itulah penyebab Dan permasalahannya coy Yang bikin Carter ini Riskan banget Di PVE Tapi di PVE Dia bagus banget Eh PVE Di PVE Dia bagus banget Tapi di PVE Dia yang paling Berbahaya banget Tapi kalau musuh Kalian gak bawa Tiger Masih ada kemungkinan Bagus banget Efeknya ya Soalnya bagus ya Jujur aja Bagus banget Cuman untuk Persentasenya Gue agak Membingungkan sih Persentasenya Persentase Untuk Seorang dapet Efek sharenya itu Di arena Itu bener-bener Masih gue bingungin coy Itulah kenapa Gue masukin aja Ke tier SS Sudah cukup coy Karena dia juga Berguna banget Sebenarnya coy Tapi Ya setidaknya Kita merlukan Beberapa hal lagi Biar dia itu Bagus coy Jadi kayak gitu Nah Untuk selanjutnya Itu si Rofi Yang versi sekarang Yang Valentine Atau namanya P.S.O.Net GIF Kalau gak salah Nah Jadi si Rofi Yang terbaru ini Experiencenya Gue belum dapet Banyak ya guys ya Karena Punya gue Masih bintang 1 Dan experiencenya Kurang banget Jadi Tapi Apa ya Disini Sebenarnya Kater ini Bagus Efeknya Membor Bardir sih ya guys ya Efeknya ini Bagus banget coy Membor Bardir Cuman Gue perlu Experiencenya coy Experiencenya itu Lebih mantep Lagi lah intinya Karena Ya Masalahnya disana coy Gue masalah Experiencenya masih kurang sih Tapi jujur aja Ini Kater Bagus sebenernya coy Karena efeknya itu Kan membor Bardir ya guys ya Jadi setiap dia punya Quick Attack Dia bakal nyerang Dengan Basic Attack Sekali coy Apalagi Basic Attack Itu ada efek Kritikal coy Nah itu Bikin dia bagus Banget sebenernya Tapi gue pengen Tau banget sih Gimana efeknya itu Berjalan lebih bagus Caranya Tapi Dia ini dikombo Sama si Ini coy Siapa namanya coy Kartila ini coy Dia ini bagus banget Kalau dikombo Sama si Kartila Yang sekarang ya guys ya Yang Pure Love Song itu coy Yang sekarang ini Bagus banget Di kombonya Dua biji Karena mereka berdua itu Efeknya bakal Membor Bardir Jadi Ya Dia bakal terus Nyerang-yerang-yerang Terus coy Jadi Nggak bakal Berhenti-berhenti Mereka gitu Coy rasanya Makanya Ini enak banget lah Mereka berdua Di kombo Kalau misalnya Melawan boss Yang juga Ada efek kebalnya coy Jadi efek kebalnya Dari boss itu Bakal lebih cepat Ilang coy Lihatlah kenapa guys ya Mereka masuk ke Tier SS aja lah Untuk sekarang Untuk sekarang guys ya Nanti Gue bakal Lihat lagi ya guys ya Untuk Gimana sih Persona ini Untuk si Rofi ini coy Lebih dalam lagi Karena kan gue nggak punya Soalnya guys ya Eh punya Cuman masih bintang 1 Itu Kurang banget rasanya coy Feelingnya kurang banget Itulah kenapa guys ya Gue akan melihat Lebih jauh lagi nanti Guys ya Kita tunggu nanti Untuk di next-next ya guys ya Untuk Keputusan akhir Nanti dia bakal masuk Ke lebih tier tertinggi Atau bakal tetap Ada di tier yang sama Guys ya Jadi kayak gitu Nah Kemudian sisanya Masih ada Sama-sama aja Tidak ada perubahan Oh ya Gue naikin ya guys ya Salah satunya nih Gue menaikin karakter ini coy Kartila yang versi Shadowfish Kemarin kan Kartila Shadowfish Kan ada di tier B ya guys ya Bareng sama si Elin Bunny Tapi sekarang gue naikin Ke tier A plus Kenapa gue bilang begitu? Ya Karena gue ngerasa Setelah Kartila ini Update ya Gue merasa Apa ya Si Kartila versi Shadowfish ini Jauh lebih baik Daripada dia Sebenarnya coy Cuman Efeknya itu agak Ya kecil ya guys ya Karena kan Si Kartila Shadowfish ini kan Efek share-nya itu Cuma 25% tuh Tapi kan itu berlaku Untuk semua alas kita Dan yang lebih enaknya Dia ini Gak kayak Kartila yang sekarang Karena Damage yang masuk Ke si Shadowfish Itu bakal jadi healing ya guys ya Bukan jadi damage Tapi jadi healing Nah itu yang jadi Bagusnya Atau nilai plusnya Untuk si Kartila ini coy Jadi itulah kenapa Gue naikin coy Dan sekarang gue merasa Kalau Kartila ini Emang lebih Berguna sekarang sih Untuk si Kartila Shadowfish ya Yang emang sebelumnya Gue bilang Ini karakter maruk Tapi Setelah gue pikir-pikir Setelah Kartila ini Update ya Gue ngerasa kok Lebih baikkan Shadowfish ya Daripada dia gitu coy Tapi emang Karena efeknya aja sih Yang kurang ya guys ya Untuk Shadowfish Mungkin suatu saat Kalau misalnya Shadowfish Di buff Dia bakal lebih bagus sih Dari Kartila ini coy Harusnya ya Kalau misalnya Si Ini coy Kartila versi Shadowfish ini Di buff Dia bakal jauh lebih baik Dari bandingkan Dengan si Kartila Yang versi Person Bukan Personet ya Tapi Love Pure Song ini coy Harusnya Harusnya Jadi Kayak gitu guys ya Dan tidak perubahan lagi Sisanya seperti itu aja Jadi mungkin ini aja guys ya Videonya Kalau kalian mau lihat Tier list ini Silahkan masuk ke tier maker Cari akun gue Akun re-roll Namanya Itu punya gue Silahkan cek disana aja Oke Untuk tier list terbaru Ini coy Di tier maker Nah jadi Itu aja guys ya Info dari gue Jadi thank you banget Kalian nonton Jangan lupa Tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke See you on the next Video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax